Intro Koperasi Serba Usaha milik Persatuan Reda Tama Republik Indonesia atau PWRI yang berada di Jalan Adiaksa 3 Bancar Masin Utara diresmikan besokan Rabu 7 Februari 2024 Hadirnya outlet usaha ini sangat membantu bubuhan PWRI untuk berkreasi walaupun telah memasuki masa purna tugas Koperasi Serba Usaha milik Persatuan Reda Tama Republik Indonesia PWRI yang berada di Jalan Adiaksa 3 Bancar Masin Utara diresmikan besokan Rabu 7 Februari 2024 Koperasi Serba Usaha ini menjauh mulai dari kebutuhan pokok hingga kerajinan dari UMKM Pada Kota Bancar Masin Ibnu Sinawetakuni Prima TV memudahkan hadirnya outlet usaha ini sangat membantu bubuhan PWRI untuk berkreasi walaupun telah memasuki masa purna tugas Koperasi Serba Usaha ini akan menjadi pemasukan perekonomian tambahan bagi bubuhan anggota atau pengurus PWRI Ibnu Sinawetakun berharap PWRI ke depan akan lebih kreatif dalam memberikan gagasan wanmasukan dalam pembangunan Bancar Masin yang lebih baik Baik hari ini luncang, terima kasih selama sukses untuk PWRI Pada Bancar Masin pengurusnya aktif, kemudian juga anggotanya ada 300 lebih dan sekarang buka outlet untuk sembako dan juga ada kompleksi juga pakaian-pakaian pakaian yang POKM itu Pak, produk-produk 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 sangat kreatif sekali dan mudah-mudahan paling tidak melayani anggota duduk melayani anggota dan kemudian itu bisa diikuti oleh yang lain dengan berbelanja di sini banyak komerasi kan itu ada keuntungan pasti juga akan nanti dibagi untuk lakukan untuk lakukan SMA Ketua PWRI Bancar Masin Hesli Junianto medahkan, wah ini sudah ada 300 lebih anggota PWRI 100 lebih diantaranya telah menjadi anggota kooperasi usaha pihaknya ujar Hesli Junianto akan terus mengintensifkan seberatan anggota dalam berbagai rapat khususnya rapat anggaran tahunan kooperasi usaha terutama dalam memenuhi apa namanya kecukupan bahan pokok itu nah jadi kita se-minimal mungkin untuk membantu daripada kawan-kawan dari seluruh seluruh daripada keanggotaan dari PWRI Pak, kalau yang simpan pinjang itu Pak ada ketentuan nggak Pak? atau persyaratan apa? bagi anggota semua ada persyaratan kan? ada persyaratan pasti ada persyaratan mungkin terjunya mereka tiap bulan harus membayar segala macam itu diperuntukkan musuh anggota ya? enggak, enggak, enggak persyaratan Pak, tadi juga ada masukan dari Pak Kadis untuk mengadakan rapat tahunan kajar Pak buat PWRI kira-kira kapan nih Pak? sudah, yang pertama sudah nanti tiap tahun memang itu harus itu harus penting kebetulan dari pada kooperasi itu oh, enggak ketua kooperasi PWRI Bancar Masin Helda medahkan outlet kooperasi serbausaha yang dibuka pula gasan umum ini dijaga secara bergantian kita itu kan memperhatikan kebutuhan dari anggota anggota kami kan para PWR ini kan sudah berusia apa? penjunan jadi kami ingin memberikan fasilitas perlayanan pembelian sembako itu dengan melalui kooperasi jadi mereka cukup telpon ke kami pembelian kami antarkan mereka kadep-kadep-kadep jadi bukan hanya sembako sebenarnya apapun sebenarnya kami karena kami bekerja sama dengan para apa istrinya? UMKM kan itu yang UMKM ya yang kayak kerajin-kerajinan jadi hari ini mereka cuma sampel-sampel produk hanya di taruh di sini jadi selanjutnya tujuannya kita untuk pelayanan kepada anggota samping itu juga kami ada selain serbausaha ini kan juga masukan pinjam untuk anggota ini nanti buka maksudnya warga umum bisa boleh kalau nganggap gue atau tukar jadi kami menjual kepada warga umum yang beda tapi kalau ada anggota agak mirin kami ke dalam harga umum kalau kami bisa kita ya di pasaran kan sekarang berpisar antara 18.000 dan 19.000 per kilo kami jual anggota 17.000 tapi kalau kami menjual maka mungkin kebanyakan sedikit oke oke kebanyakan